Hasil pertandingan pekan keempat Liga Arab Saudi 2024 per 2025 antara Al-Etifa Quesh Al-Nasr di Abdullah Al-Dabil Stadium berakhir dengan skor 0-3 Sabtu 21 September 2024 di Nihari W.E.B. Keunggulan Al-Nasr dibuka oleh Cristiano Ronaldo setelah mengeksekusi penalti pada menit ke-34. Al-Nasr mendapatkan hadiah penalti Usai Angelo dijatuhkan oleh pemain bertahan lawan di dalam kotak terlarang. Walhasil eksekusi tenang Ronaldo pun menjadi pembuka keunggulan skor 1-0 Al-Nasr. Sedangkan bagi Ronaldo, ini merupakan catatan gol ketiganya sepanjang awal musim Liga Arab Saudi 2024 per 2025. Ronaldo masih terpau tiga gol dari sang pemuncak top skor Alexander Mitrovic, Al-Hilal. Ada pun di laga kali ini selain Ronaldo. Gol dari Al-Nasr lahir berkat aksi Salam Al-Najdi pada menit ke-56. Pemain berusia 21 tahun ini mampu melakukan chip kepada bola setelah menerima umpan daerah Sadio Man di sisi kiri penyerangan. Sedangkan untuk gol penutup dari Al-Nasr dicatat oleh Anderson Taliska pada menit ke-70. Sembali, gol kali ini juga lahir berkat umpan cutback berkelas dari Sadio Man. Di sisa pertandingan, tidak ada gol kembali yang diciptakan oleh masing-masing tim. Akhirnya, Al-Nasr yang kembali ke jalur kemenangan usai terseok-seok di laga sebelumnya. Kemenangan pada laga kali ini juga membuat kesan pertama pelatih baru Al-Nasr Stefano Pioli terasa sempurna. Rap, Al-Nasr baru saja merekrut eks-pelatih AC Milan Stefano Pioli beberapa hari sebelum pertandingan. Pelatih berpaspor Italia itu menggantikan peran dari Luis Castro. Luis Castro tidak membawa performa baik bagi Al-Nasr di tiga laga sebelumnya. Ronaldo de'a sulit mencapai kemenangan. Rinciannya, Al-Nasr mengantongi dua kali hasil imbang dan satu kemenangan selama tiga pekan terakhir. Kini dengan kedatangan Stefano Pioli, seakan awan mendung yang mengurung Ronaldo di kakat telah sirna. Al-Nasr berhasil meraih kemenangan keduanya pada musim ini. Sejalan dengan itu, Al-Nasr berhak naik dari posisi tujuh ke peringkat empat kelas men Liga Arab Saudi sementara. Al-Nasr mengoleksi delapan poin dan terpaut satu angka dari Al-Ithihad, Al-Hilal hingga lawannya hari ini Al-Etifat yang berurutan di posisi puncak hingga ketiga kelas men. Namun khusus Al-Ithihad dan Al-Hilal masih bisa memperlebar jarak karena belum menggulirkan pertandingan pekan ini. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!